Terima kasih telah menonton! Indonesia masih menunggu saya di sini! Ini ada Raffi di sini, ada Alvin di sini, sama Fagra di sini. Jadi kita selama sejam ke depan akan membahas game! Game! Ini beda pak gamenya tapi. Beda, beda Vin gitu. Beda aja iya. Beda aja semuanya beda. Beda, kemana aja pak? Hah, jadi gini pak ceritanya pak. Wah ini panjang ini. Wah ini panjang ini pak. Kita ngabisin ini aja buat cerita gua aja ya. Kopi ya, kopi ya sama kacang. Mobil gua pak masuk bengkel. Seminggu itu, jadi gua ga bisa. Ga bisa kesini ya. Apa sih ini elah? Apa sih? Yaudah game pertama ada ano? Snowman Defender. Ini ngomong apa sih? Ini game-game spesial. Ini ngomong apa sih? Oh ini lunduk. Oh gini. Sini. Ini ketutupan dia ya? Snowman Defender. Snowman Defender. Snowman Defender. Mana ga ada tulisannya. Ada. Defende. Defender. Defende lu baca kan? Defende baca loh. Oh iya Defende. Tipo dikit Defende. Terus yang kedua ada. War of Creators. War of Creatures. War of Creatures. War of Creatures. Pak kok gua urutannya beda ya pak? Iya pak gua juga beda pak. Maksudnya gimana nih? Yaudah yang kedua. Ini masih Snowman Defender. Yang ketiga ada Necroland. Ini yang kedua. Yang kedua dulu. Yang kedua ga ada gambar ya pak. Ini game kartu. Ini yang ketiga. Ini game ketiga. Ini Necroland. Ini yang Ordinary Tea game. Oh iya Ordinary Tea game. Oke. Nah yang ketiga. Ini yang Ordinary Tea game. Ini Necroland kan? Yang satu ga ada itunya kan pak? Yang ke satu ga ada kan. Yang ketiga. Nah yang ketiga ini adalah game. Button lokal pak. Oh iya. Lokal punya. Bukan lokal lagi pak. Card game. Sangat lokal pak. Sangat lokal. Wah internal game. Internal ya? Internal kita ini. Yaudah jangan lupa diri. Sorry. Yeay. Disini udah ada. Siapa? Dwi. Yeay. Tunggu tangan lo dong. Tunggu tangan lo dong. Tunggu tangan lo dong. Pak. Bapak. Sini pak. Masuk pak. Masuk pak. Saya disuruh masuk yuk. Dwi. Ya halo. Apa kabar? Baik. Eh Dwi. Baik. Halo Dwi. Oke. Jadi ini kita mau mainin. Snowman Defender. Snowman Defender. Yang kebetulan apa? Yang kebetulan. Snowman Defender yang kebetulan. Kebetulan seru. Kebetulan apa? Kebetulan seru ya? Ya oke. Agak ini pak. Bangku cuma satu. Kayaknya kita perlu bangku lagi. Aduh. Ya udah sambil menunggu bangku. Kayaknya di sini aja deh. Saya ke belak. Sebenernya gue laper. Apa satu-satu. Commentnya gue bingung liat yang mana. Duduk di bawah. Duduk bawah. Semuanya duduk bawah. Oh iya iya. Saya duduk bawah boleh. Iya biar seru nih. Ada trailernya dulu kan. Iya ini dia. Kita liat dulu. Ya udah. augmenti MUSIC Tidak Oke itu dia tadi, Snowman Defender, betul kan? Betul, betul kak yang buat game? Betul, eh kamu di atas aja Oh iya, saya di atas, maaf Pak, matiin berisik, iii Oh iya 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 Oh iya nggak, nggak kegedean Nah jadi ini, silahkan, Alvin aja yang main Saya main? Iya Nah buat kalian yang nggak tau, Dui ini adalah yang bikin? Iya Yang bikin game ini Kan kita bilang tadi, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dong Tepuk tangan! Ya ini penonton hari ini banyak ya Pak Acara ini kayak acara musik pagi ya, banyak tepuk tangan ya Jadi kebetulan kita biasanya kan main game doang Terus biasanya Narsum yang suka main game Ini yang buat gamenya Ini yang buat gamenya kita datengin Iya iya Sebenernya dia ini dari mana dan siapa? Oh iya, coba kenalin diri dulu dong Oke, saya Dusha Trawidarsol, saya mahasiswa BINUS, jurusan game application yang teknologi Game application yang teknologi Di AT, di AT, di AT, di AT Jurusan game application teknologi Game application teknologi Jadi bikin aplikasi teknologi sama game? Bikin game Itu game itu udah teknologi Pak Iya Oh gitu ya Salah ya Enggak, kalau teknologi itu ada Ya gitu lah Gimana, gimana? Coba kita mainin gamenya ya? Ya, gue pengen cerita Pak Iya, dia mainin game, kita cerita Iya, itu yang kamera... Apa yang drone-nya baru itu Pak yang tadi-tadi kita omongin Nah, iya gitu dia Nah ini, ini gamenya nih Nah, coba mainin, Vin Ini adalah salah satu contoh game ya? Ini lagi main Pak Eh, ini salah satu contoh game ya Ini lagi main buatan dia nih Iya Jadi ini gamenya cuma nembak-nembak Dwi, diselesin Jadi ini gamenya ceritanya tentang satu orang anak Ya Satu orang anak ini, dia sedang melindungi temennya yang mau dihajar sama boneka salju pegunungan lainnya Jadi kita disini ceritanya defense game Nah, itu ceritanya bisa dilihat di main menu-nya sih nanti Coba kita main menu dulu ya Ya, back to menu Back to menu Nah, yang tanya-tanya Tanya-tanya Nah, itu ada story-nya tuh Ah, story? Nah, disitu dia bilang Tuh, ada Snowville Ada Snowman yang temennya sama anak kecil Nah, kalau dilanjutin Nah, suatu hari ada Snow Monster datang dari pegunungan gitu Dia tuh iri sama si Snowman Soalnya Snowman-nya main terus sama anak kecil Snowman yang di pegunungan tuh gak dapet main sama anak-anak Nah, jadinya Kita bikin gamenya tuh Dia melindungi si Snowman Karena Monsternya mau hajar si Snowman ini Oh Ini gimana? Berapa lama bikin gamenya? Bikin gamenya pak? Sejam ya? Enak aja gila Kalau untuk game ini Anak binus loh Anak binus, sejam doang masih gak bisa bikin game apa gimana? Istilahat bikin gini ya Iya Parah Ya, buat game ini sampai selesai Sampai dirilis di Google Play itu kurang lebih 2 minggu sih Oh 2 minggu, kan 2 minggu pak? 2 minggu, 2 minggu Gak jauh dari break di sini Gak jauh dari break di sini lo satu ujung Kan biasanya bikin game-game itu lama pak Oh, apa sih? Apa sih? Ah, gue gak nyamu sama lo Gue udah lama sih ngasih nih pak Ah, gue lagi ngantuk nih, lagi lapar lagi Ini aslinya mati ya, kok panas ya? Ini kerapean pak orangnya pak Gila dingin banget, panas dari mana sih? Panas pak Coba-coba lo udah.. Ini bisa top score ya mainnya kan? Iya, ini mainnya based on score gitu Survival time gitu Ini endless ya nih? Iya, ini endless Jadi mainnya lama-lamaan gitu Oh, bisa mainnya lama-lamaan Oh, lama-lamaan pak Lama-lamaan Jadi di atas itu ada timenya kan? Yang lama itu emang lebih bagus pak Iya Jadi kita bunuh-bunuhin musuh-musuhnya ini ya? Gak mau saya lanjutin sih pak? Jangan, jangan, jangan Susah nolonginnya pak Nanti ada satu fase di mana musuh itu bakal banyak banget gitu Oh gitu? Ini kayak apa ya? Game apa ya? Ini tanda inspirasi dari game apa? Ini pak.. Sekilas dari.. Planet Friends of Zombie Iya, bener ya? Kurang lebih ini kayak defense-nya Planet Friends of Zombie Cuman kita tingkatin jadi.. Cuman beda Musuhnya bisa nembak sama kita tuh sendirian nembakin musuhnya Kalau Planet Friends of Zombie kan kita pasang-pasang Nah ini kan ada kartunya nih? Itu kartu-kartunya apa ya gitu? Nah itu power up Itu bisa dipake Jadi yang sebelah kanan itu ada tombol ganti inventory Nah kayak gitu Oh gitu Oh pantesan gue dari tadi nyoba-nyoba tuh gak bisa pak Nah itu gambar pistol gitu Jadi dia bisa nembak banyak bola sekaligus gitu Nah kayak gitu Jadi musuhnya juga ada 3 macem kan Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang gitu Nah ini kebetulan yang gede ini susah bunuhnya Ini di Play Store namanya Snowman Defender? Ya namanya Snowman Defender bisa di-download Sejauh ini udah berapa banyak yang download ini? Langsung di-download Ini kalo dari statistik terakhir kalo gak salah udah 200 orang yang download Oh cukup banyak Udah 200 orang yang download Ini rilis kan kemarin 31 Mei ya? Ya Itu udah berapa bulan? Ya aww Males pak intunginnya Itu penting ya Sudah ini harusnya udah lewat setahun Kalo gak salah Banyak nih pak timnya Tapi ini kok bentuknya anjing ya musuhnya? Oh ini udah mulai banyak nih ya? Ya ini udah mulai banyak Lu ganti Vin ini? Ini inventory nya? Nah ini dia pake power up Itu udah pake skill tuh? Machine gun tuh? Ngelambet Ngelambetin musuhnya Jadi musuhnya jalannya lambet nih sekarang nih Nah ini udah kenceng lagi Oh dia pake lagi Oh gitu Nah ini pake machine gun oh Oh gak boleh lewat ini ya Gak boleh lewat garisnya ya Gak boleh lewat garis Kalo itu Kalo ada musuh yang lewat garis itu? Dia bakal kalah Ini apa nih? Oh shield Nah itu bisa kebal selama beberapa waktu Di atas ada bar nya tuh Nah Oh shieldnya di atas itu ya Aduh pak ini baik banget pak Tolong Nanti saya Ayo bisa Bisa co-op gak ini? Gak bisa Gak bisa Kebetulan yang pertama gak bisa co-op Ya 2 menit Oh lumayan tuh 3 menit tuh 2 menit pak 2 menit 58 Ya 2 menit 58 Apa selesai? Sekarang yang buat gamenya suruh main Kita liat Oh iya Lu berapa gamenya langsung main 258 ya Nanti kelamaan Kayak Oh iya Saya restart aja ya Oke Atau gak daripada kamu main Kamu codingin itu dong Yang akan jadi multiplayer sekarang Kameranya jangan ke Alvin mulu dong Pindahin ke sini Out dulu Ininya out dulu Ininya out dulu pak Pak ininya out dulu pak Out dulu Out Out Pak yang ini pak Udah ya Udah Pindahin pindahin Udah 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 balik lagi pak Udah balik lagi Balik lagi Nah Itu baru bener Ya bener ya ini ya Ayo coba mulai mulai Itu udah mulai Nah Ini ramai nih Tembak aja nih Bang ada yang nonton 40 Nah ini ada Ini ada satu skill lagi yang Belum keliatan mungkin tadi Apa apa Berhentiin musuhnya bentar Nah ini Oh itu yang Oh berhenti Nah kalo tadi kan ngelambetin doang tuh Oh ini bisa berhenti gitu Nah ini berhenti musuhnya Jadi dia berhenti gak jadi nembak Nah aku dia jalan lagi Oh Makanya gitu Nah kamu bikin game kayak gini Eh kamu mah gak enak ya Kalo lu tanya kamu Lu bikin game kayak gini Itu inspirasi dari mana Lu dapet dari mana sih Oh ini Waktu itu Nah jadi ceritanya itu Ini game waktu itu aku majuin Untuk lomba Waktu itu Oh gitu Nah lombanya itu kebetulan temanya itu Tentang Natal Christmas Lombanya lomba internal di Binus Oh makanya salju Nah Temanya Christmas Jadi kan gak tau tuh mau ide apa Jadi bikinnya itu Akhirnya salju Kalo salju kan biasanya serunya tuh Main-mainan bola salju Nah jadi ya Saya terinspirasi buat bikin Lepar-lepar bola salju kayak gitu Oh oke Nah kayak gitu Nah kayak gitu Ya diem Lagi seru nih pak Tanggung nih Lagi rame soalnya Siapa sih Siapa sih Tadi bikin ini berapa 2 minggu ya pak Iya 2 minggu Selamat 2 minggu Sampai live loh pak Sampai live di Google Play Store loh Iya Sampai live di Google Bisa di download 2 minggu Cepet Cepet Karena batas bikin gamenya juga sebentar sih Kok itu beda baru ya Apanya yang mana Apanya Gak gak bukan Nah ini tadi ada suara trompet Nah ini udah mulai perang nih Itu banyak banget ya Ya karena tadi ada suara trompet kan Jadi itu kayak huge wave gitu Nah kalau kayak gini Nah kalau kayak gini Biasanya mainnya gampang Jadi pukul yang kecil-kecil Kalau kecil-kecil kan mati tuh Nah jadi kita dapat barang kan Nah kayak gitu Oh itu bola kalau makin Barang-barang itu munculnya dari yang mana? Dari Kalau kita bunuh monsternya Random ya itu ya? Ya random Oh kalau boleh makin gede Ya 2 menit 40 Jangan mati Maka cheat aja Biar kata-kata Salah ya Ya ini ada Google Play Achievement nya juga Kalau misalkan dibuka sebenernya Hmm Hmm Dia ada Kayaknya ini gak konek Google Play ya Jadi Oke Kita berapa menit lagi? 3 lagi ya? Eh Si Alvin main lagi Jangan saya lagi lah pak Gantian Gak bapak aja udah gak bapak Sulit pak Kalau kita yang ambil kameranya sulit Oh iya 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 Bapak ini alasannya bisa aja Wah iya bisa aja Hah udah tau makin tua kita pak Eh Alvin udah denger yang itu belum? Yang GoPro ngeluarin kamera baru Dewi Dewi pak Alvin Eh dui Salah ya Gopro Yang Karma Gopro Karma Iya kita dari tadi di dalam tuh Sibuk ngobrolin Kalau Ternyata Gopro ngeluarin drone Sama Itu Gimbal Gimbal Dengan gimbal Gimbal itu bahasa ininya pak Stabilizer Stabilizer ya Stabilizer Ini apa sih Pada mau ngapain sih nih Anak-anak Itu komen katanya di Youtube Pada yang nonton Kalau gue disuruh milih pak Antara handphone keluaran terbaru itu Yang ketujuh itu Yang gak ada jack Gak ada jack Gak ada jack Headsetnya Yang disuruh beli Yang satu lagi Disuruh beli karma Si GoPro itu Gue lebih milih beli karma kok Aduh Mati lu Waduh Waduh Gak mati deh Buset Buset Itu kabelnya burem itu Gak baca ini Gak baca itu Sini dong Coba 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 di zoomin lagi Di zoomin lagi dong Di zoomin lagi Giyo Di zoom lagi Eh ini yang lagi nonton di Youtube Kalian bisa langsung live chat ya Nanti kita bacain Iya Bener bener kita bacain Iya Oh bisa live chat ya pak Bisa Apa katanya Iya Pasti ngata-ngatain kita deh Kali ngata-ngatain gua Iya Apa tuh Iya suka-suka dia lah Iya apa tuh Buset Senpai What? Apa sih Apa sih Kok gak kebaca Giyo Zoomin lagi Giyo Jangan internal ya temen-temen Jangan internal ya Jangan internal ya Itu I'm out Sudah Sudah Udah pengennya udah 3 menit bu Udah 3 menit kayaknya Udah 1 menit 56 saya main pak Hah? Berarti kalau di totalnya 5 menit lebih tuh Oke Duit thank you udah dateng Ya thank you Next game Temen kamu yang satu lagi ini Ya yang satu lagi Buat kalian yang gak tau ini ada 300 orang depan kita ya Tumpuk tangannya mana Tumpuk tangannya Ya udah Kita mau mainin game dari temennya dia juga Ya selanjutnya Oke Oke Makanya jangan maaf-maaf tadi Reload Games on Review Review Bersama Tumpuk tangan 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 Oke balik lagi Kita udah bersama Anu 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 Berbeda orang lagi Jadi tadi Kita kan udah mainin game-game yang Android 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 dan iOS Nah itu kan harus decoding pak Mainnya gak bisa decoding pak Bisa sih Bisa Kita nanti ada juga ke arah desainnya juga Jadi digital Kita masih ke manual dulu Sekarang main giniannya dulu pak Tapi sebelum kita main Kenalin dulu silahkan Mungkin dari saya dulu Nama saya Indartori Adi Santoso Dari jurusan game application and technology Angkatannya 2017 Nama saya Santo Saya desainernya Binusian Dan jurusan GAT juga Temuan! Langsam kebutangannya Ini juga kita mau menyapa Teman-teman yang dirumah Yang katanya sedang menonton Sedang nonton Iseng-iseng nonton Untung gak diwajibin nonton ya pak Iya iseng-iseng nonton Oh diwajibin makin banyak kita review Yaudah kita langsung main Ini ada trailernya gak? Kebetulan kita gak ada trailernya ya? Iya Langsung coba tes main aja Jadi kita jelasin dulu Dari backgroundnya nih WOC atau Jadi singkatan dari nama gamenya adalah Wars of Creatures Jadi disingkat WOC Oke WOC Jadi WOC ini adalah perperangan antara Berbagai jenis klan gitu Oke Jadi disini ada dunia fantasi baru Dimana namanya Andarvas Jadi di Andarvas ini Ini kita sempat mengangkat dari sisi sosial Dimana dari sisi keagamaan Contohnya kayak di Indonesia sendiri Multi region Ada kayak entah itu Islam Hindu Buddha dan sejenisnya Dan disini kita mengangkat itu Jadi salah satu tema dasar Dimana setiap klan memiliki dewa Dan mereka saling bertarung Untuk mempertahankan Istilahnya religiusnya mereka itu masing-masing Oh Padahal Dewanya itu sama Tetapi karena perbedaan sudut pandang Mereka menganggapnya berbeda Gitu Jadi ini adalah perperangan antar klan Jadi ada berapa klan disini? Saat ini yang kita ready Ada tiga Oh tiga Dari total dua puluhan Oh Jadi kita memang Nanti mau ditambahkan Bikin banyak Oke 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 Jadi ini cukup banyak sih Dan kartunya variatif Kita memang bikin Untuk starter aja Ya disini kita ada tiga deck Satu decknya Membutuhkan sekitar 65 Paling dikit Sampai 70 Dan sampai 75 Kartu Itu per deck Dan tidak menutup kemungkinan Dengan expansion-expansion yang lainnya Oke oke Jadi jenisnya ini Bukan trading card game Tetapi living card game Oh Oke oke Jadi ini memang basicnya adalah Strategi Jadi disini bisa kita lihat Mungkin kamera yang aktif ya Yang honor Itu ya Yang tengah sini nih Yang ada gambar kamu ya Bukan bukan Yang ini pak Yang ini pak Oke Jadi disini kita ada Kartu hero Oh ini hero nya nih Mana hero nya nih Jadi memang kita gak ada gambar Karena kita masih mendukung Mengapresiasi anak-anak yang Berada di dunia industri Seni Jadi untuk Buat isi Untuk isinya Jadi kalau memang mereka mau Bisa hubungin saya juga Untuk join Jadi memang kita mengapresiasi mereka Ini kartu hero Disini ada Tandanya ada icon nya Kemudian di Setiap kartu hero punya efek Dan punya ranking Jadi dari ada Novice Apprentice Heroes King atau Queen Dan Legendary Oke Kemudian ada kartu yang lain Disini adalah kartu Preacher Disini sangat Mungkin dari kartunya sendiri Bisa dilihat Ada pion Ada pion-pion Dari pion catur Oke Jadi disini sedikit memandukan Dengan ada Unsur caturnya Oh Ini berarti kartunya Cuma bisa begini-begini Iya Jadi disini nanti Serius? 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 Bener Jadi disini Ini kan kuda pak Cuma bisa Bener Tetapi gak seperti itu juga Itu ada Jalan Dan mungkin Pola serangannya Jadi disini Keunikannya Kita memandukan Ada unsur caturnya Oh ada unsur caturnya Bagi yang bernostalgia Dengan game-game Kart game yang zaman dulu Seperti Yu-Gi-Oh Duel Master Itu kita Kita terinspirasi Dari situ Dasarnya Dan kemudian Menambahkan unsur Disini ada jarak serang Kemudian ada Ranking dan nyawa Dan lain-lain gitu Jadi Dengan seperti ini Kita berharap Akan memberikan experience Terhadap pemain Lebih menarik Oke Coba Ini kita mau mainin ya? Kalau mau main Dijelasin cara mainnya gimana? Cara mainnya simpel Hampir mirip dengan Yu-Gi-Oh Oke Jadi di tangan Kartu maksimal ada lima Kita coba dikocok dahulu Mungkin dibedakan Ini ada kartu hero Dan kemudian Sisanya dijadikan satu Mungkin teman saya Susanto Bisa memandu Boleh Oke Apa ini? Sopo ini yang ngomong Awas itu masuk itu Oke Jadi Disini kita kocok dulu Dibagi ada kartu hero Dan kartu pasukan Kita kocok Hero jangan dikocok ya Kecuali hero Jadi hero kita bisa memilih Oh bisa pilih hero ya Bisa pilih Tetapi ingat kita ada grade Hero kan punya grade Kita paling awal adalah novice Oke Jadi ada tiga jenis hero Dimana ada melee, range, dan magic atau wizard Jadi kita ada tiga jenis dan tiga tipe Jadi setiap pemain bisa melakukan permainan yang berbeda dengan deck yang sama Jadi disini kombinasinya sangat banyak Karena itu bisa dibilang game ini cukup unik Walaupun untuk sejenis kart game Oke Jadi disini ada hero novi Hero dengan tipe range Dia ada range Kemudian ini melee dan ini wizard Dilambangkan dengan tongkat, pedang, dan panah Oke 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 Setiap hero elemennya sama Ada nyawa, jarak serang, kemudian ada serangan dan pertahanan Jadi cukup simpel sih Iya Saat menyerang Terkena dihitung dengan pertahanan kemudian baru masuk ke nyawa Objektifnya adalah saat hero kalah atau mati Maka permainan selesai Hero yang tersisa akan menjadi pemenangnya gitu Jadi kita player disini menjadi seorang hero Bukan sebagai player Kan biasanya kalau kita main seperti Yu-Gi-Oh Kita life point gitu ya Iya Kita cuma punya life point tapi kita gak bisa ngapa-ngapain sebagai player Jadi disini ada unsur kita menjadi seorang karakter yang ikut berperang Kayak dota pak Iya Iya Jadi kita kayak dota gerakitnya Ada creep Iya, sejenis itu Jadi ini untuk versi awal kita permainannya cukup simpel Kita menggunakan tiga kali tiga saja supaya lebih cepat Oke Jadi kita akan gunakan dummy, dummy deck Untuk sebagai field Kita anggap aja posisi altar arenanya Ini biasa nih biasa Oke Gimana pak, gimana pak Ini anggap sih Ada hutan gitu pak ya Posisi altar singkatnya anggap aja seperti ini Kita akan main cepat Ini biasanya berapa kali berapa? Tiga Minimal dan maksimalnya berapa? Tiga kali delapan Tiga kali delapan Oh gitu Tiga kali delapan, oke Jadi setiap player punya tiga kesamping dan empat ke belakang Oke Jadi ini kita main cepat aja dengan tiga kali tiga Pilih salah satu karakter Contoh Mau ambil yang mana Biasanya yang paling menguntungkan adalah karakter range Oke Di sini Karena dia bisa menembak dengan jarak yang cukup panjang Ini banget nih Gak ada pistol ya Gak ada Sebenernya ada sih Sama aja Jelisnya udah jarak jauh gitu Oh ini semua novice ya? Iya Jadi setiap karakter punya ada rankingnya Oke Jadi misal dipilih langsung summon Khusus hero jadi langsung summon Penempatannya Oke di tengah ya Kita akan pakai deck yang satunya Ini ada deck naga Dan kita akan pakai deck wolf Oke Jadi dari tim kita akan menggunakan deck wolf Kemudian hero nya Kita akan pakai novice Tapi untuk menggunakan melee Oke Di sini ini legend dari novice Oke kita pakai make aja deh Yang sudah kelihatan Oke Jadi di tangan Cara permainannya adalah draw pace Kita harus punya lima kartu di tangan terlebih dahulu Silahkan diambil Diambil Ambil Gak bawa pulang tapi ya Gak ada gambarnya sih Gak ada gambarnya bagus Gak ada gambarnya pak Gak ada gambarnya Gak ada gambarnya Jadi emang di sini kan kita Karena tahap prototipe dan Apresiasi kita Terhadap industri seni Iya Maksudnya kartu dia jelek tuh Gituan semua Oke Bisa dikocok kembali Bisa dikocok kembali Ini gua pilihin Oh iya Kocok aja dulu ya Ini aja yang bikin bang bang Aku pilih lah Pilih lah Terserah Ini lima bisa diambil Kita Putaran pertama Kebanyakan dong pak Nah Putaran pertama Sampai aja pak Ya sudah Oke Putaran pertama Dari pemain pertama Jadi kita harus tentuin Yang main dahulu siapa Oh dia no dia no Dia aja Dia aja gak bisa ya Gak bisa Lu aja lu aja Siapa sih pak Mungkin kita bisa switch Bisa switch gunting batu kertas Oke satu Oke Saya jalan dulu Pertama Oke Saya melakukan draw pace Tarik satu kartu Kemudian kita ada pace berikutnya Adalah Mana pace Dimana kita menentukan Satu kartu yang di tangan Untuk menjadikan mana Atau cost Jadi Dibuang ya Kita untuk summon ya Bisa dilihat di pojok bawah Itu ada untuk summon Zoom Yang mana ini Itu itu Yang mana Jadi di bawah Disini bisa ada summon Ada cost Disini untuk summon Jadi ada angka Disini dari 1 sampai 15 Pokoknya ada angkanya Ya disini ada angka Bisa dilihat Sebelah namanya tuh Sebelah nama Jadi Disini Dia butuh tiga Kita kan Pada mana pace Menaruh satu nih Maka mana kita masih satu Dan ini setiap putaran akan ter-refresh Gak akan hilang Jadi memang kita korbanin satu Untuk mengumpulkan Untuk Istilahnya kalau kalian mandota Mananya gak cukup Masih Kita harus kumpulin untuk mana regen Oh mana regen Jadi Saat selesai Misal Seandainya mana saya cukup nih Misalnya sudah dua Saya bisa summon Oh Saya bisa melakukan summon dengan cost dua Oh gitu Nah Seperti itu Karena mana pool saya cukup dua Seandainya saja Mana saya sudah banyak Oke Dan Cost saya kecil Saya juga bisa summon semuanya malah Oh Apabila Apabila Sesuai dengan mana poolnya cukup Oh Mungkin satu turn Kalau mana nya masih ada Bisa summon Bisa keluar semua Oh Jadi memang Kadang-kadang ada strategi Dimana kita harus serang awal Atau kita mau main terakhir Hmm Sama seperti Dota lah Istilahnya seperti itu Oh lead game atau early game gitu Pak ya Ya Jadi ini kita Anggap aja Putaran pertama Tidak ada yang bisa summon Hmm Putaran Selesai Oke Seandainya sudah ada yang bisa summon Bisa melakukan battle phase Kemudian selesai Melakukan kalkulasi Dan yang lain-lainnya Kemudian selesai permainannya Pindah ke pemain kedua Oh Jadi basicnya Simpel sih sebenarnya Cuma tinggal bermain kalkulasi aja gitu Nah kamu bikin game kayak gini tuh Konsep ini kira-kira berapa lama? Kalau secara konsep Saya membuat ini sudah dari lama Berdua? Enggak Jadi memang saya sendiri founder nya Dan sang kreator Nanti Saya jadi desainer Partner desainer Ini berapa lama bikin ininya? Peraturannya gitu-gitu Sampai Untuk itu tiga minggu Oh tiga minggu doang? Iya Mantap ya Jadi tiga minggu Untuk proses ini semua Tetapi yang cukup lama Adalah proses balancing Dimana kita ada beberapa clan Dan tiap kartu juga ada angka dong Benar-benar Kita sudah sampai proses balancing ke 60 Sudah 60 kali kita menawan rombakan Oh Jadi kita cukup banyak nih Jadi game nya fair gitu ya Iya Kita akan buat fair Supaya tidak ada yang lebih kuat Gak ada yang lebih kuat Gak ada yang imba gitu Ya Kalau mungkin yang main Dota bisa dibilang imba nih Semua balance gitu ya Benar-benar Enak banget Kenapa bisa kepikiran bikin game kayak gini sih? Karena dari passion ya Saya sendiri juga suka main game strategi RPG Juga suka MOBA Jadi saya coba padukan dengan card game seperti itu Benar-benar Susah pak kalau ada passion pak Iya pak susah pak Gak bisa diapa-apain lagi pak Iya susah Gitu Untungnya tersalurkan loh pak passion ini Benar-benar Untungnya tersalurkan disini Untungnya tersalurkan disini Jadi ini kan udah Misalnya game nya sudah selesai nih Abis itu menang ya Ya menang Jadi ini sebenarnya game bukan cuma satu lang satu ya Tapi minimal 2 player bisa sampai 4 atau 6 player Jadi banyak ini? Bisa banyak Tapi tetap Samping-sampingan pak Ini dengan arena yang berbeda gitu Oh arena yang berbeda Ini untuk Untuk fast play aja gitu Oke ini kan Kalau kalian sebut ini masih prototype kan? Benar Rencananya nanti ini kedepannya kayak gimana? Kita akan bikin Masal sih lebih tepatnya Jadi mungkin Ini prosesnya masih cukup jauh Jadi karena Misalnya ada budgetnya ini cukup Untuk proses penguatan juga cukup besar Jadi kita masih padding dulu untuk Pembuatan Tetapi proses untuk Designing dan yang lain kita tetap jalan Ini kan kartunya banyak banget nih Bener Minimal Punya berapa? Satu Kita jual nanti Nantinya cukup satu deck Satu deck kita kasih 70-75an Nanti buat mainnya 60 60 kartu Jadi nanti dia pilih aja sendiri Nah kalau ada temen-temen kita yang pengen ikut main Atau pengen nyoba main gitu Bisa ketemu di mana? Bisa Ketemu aja di Binus Di 321 Nah tuh Di live chat banyak yang nanyain Kapan mainnya Kapan mainnya 10 lah 10 katanya Kalian langsung main sama mereka aja nanti Di 321 tuh Di 321 tuh Tuh di 321 ntar ya Jadi nanti kalau yang mungkin ada yang bilang bingung Nanti bisa kontak saya sih langsung Iya Oke Tadi bisa dilihat ya namanya tadi udah keluar tuh Oke Thank you Thank you Udah jelasin Kita abis ini mau main yang berikutnya Dari GAT juga Jangan keren banget sama diri Reload Games on Review Wiii Dan 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 Keren banget Jangan lupa Dan 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 Tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan? Tepuk tangan dulu, kalau kesini harus tepuk tangan. Maaf. Nah kita mau menyapa teman-teman yang di kosan dulu. Yang lagi pada live chat ini ya. Ini delay sekitar semenit lah ya, jadi iya baru masuk. Ini ada trailernya kan? Ini kita mau mainin game berikutnya, buatan Joven dan Todo. Ini dia trailernya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak jangan 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 menonton! Oke kita mau menyapa dulu yang di sana. Ada... Siapa itu pak? Capri Liu Terima kasih Pendunuhan massal Pak saya liat kamera pak Jadi Sama orang yang sampai sekarang gak tau Kita gak tau siapa Nah arwah-arwahnya itu Tersisa disitu Jadilah itu yang namanya Bermacam-macam hantu yang kita sebut dengan The The Mid Berkira anak Gendurwo, kuyul Pocong Kleyak Bahasa Sunda pak Oh bahasa Sunda ya Artinya Jin Kita mainin dia ya pak ya Ya Jadi awalnya kita sepertinya cuma pengen bikin Sederhana doang tembak-tembakan Oke Lagunya serem juga pak Tapi Abis itu Ada yang ngasih masukan Ada yang ngasih masukan ke gua Gimana kalau kita bawa tema Indonesia Gitu Master Batman siapa Master Batman Naya nunjuk Akhirnya aku ngasih Apa namanya Aku ngasih ide Bahwa itu bakal Pakai budaya Indonesia Akhirnya begitu Dan salah satu budaya Indonesia yang kalian Kamu Adaptasi adalah setan-setan ini ya Enggak cuman itu Apalagi itu Perhatikan dari Item-item yang akan Nambah kekuatan si pemain LED itemnya ada dimana tuh Tadi itu pak di depan Oh di depan di Itu kayaknya TVnya Resolusi Iya resolusinya Gak pas Oh kepotong ya Oh di kotak yang agak itu ada Alat-alatnya ya Oh Marennya itu yang ngonong tuh Mana tuh orangnya Coy Mana si Aco Alat-alatnya ada apa aja tuh Keris gitu Oh ada keris Tapi bukan Bukan apa namanya Mana dia Tapi bukan Bukan berarti kita Tembak sambil megang keris Tapi kerisnya itu Punya kekuatan ajaib Buat tambah atribut Oh gitu Itu banyak banget Banyak banget Itu namanya Horde Horde H-O-R-D-E Jadi itu sekelompok gitu Dateng serentak Oh Mau harisan ya Enggak juga ya Itu yang Ada balon-balon Itu pake skill Pake skill Q Itu yang satu lagi Yang kirinya Skillnya apa tuh pencetnya Itu pasif Jadi setiap pemain Punya satu aktif Dan satu pasif Wah ini jalannya lama banget ya Kena slow Iya Kena slow Oke achievement kita adalah Untuk yang ini endless Ini endless Tapi ada mode-mode yang Ada endnya Apa? Jadi tadi kan pas gue masuk Ada pilih-pilih mode Itu jadi Ada mode yang khusus Kuntiranak Ada mode yang khusus Jadi yang keluar itu semuanya Ada hantunya kuat banget Itu gede amat Itu apa itu Karena Karena itu nya Karena levelnya udah tinggi Scalingnya udah tinggi Jadi Oh lu mau mojok sih gimana sih? Jadi ada Gimana lah mojok? Ini saya kiri ke bawah pak Tuh Manju-manju ke atas Sini 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 dulu bisa Bisa Baca doa makanya Bisa Yasing aja pak Yasingan nanti kita pak Yasingan pak Abis pak Abis pak Tolong Ini pak disini pak Engga engga tuh Ini masih ada nih Sabar nih Ini saya lagi naik pak Lama Itu pemainnya udah Udah terlalu kuat Makanya jadinya kayak Gak ada efek sama sekali Oh gitu Oh Ini ada Pak Madi Ayy Itu banyak banget pak Lihat banget pak Pelaron Untuk bikin game kayak gini Proses berapa lama? Bersihnya 4-5 bulan Bukan yang ini lama Itu sebetulnya Yang Yang bulan ke itu Bulan ke 4 sampai ke 5 itu Sebetulnya kayak Kita hampir gak ngapa-ngapain Karena Ya ada Masalah yang terkenal lah Oh gitu Jadi kita kebutnya itu Di 2 bulan pertama 2 bulan pertama Nah ini pak nih Mode-mode banyak nih pak Kamu sebagai apa? Programmer Programmer kalau kamu? 3D artisnya Oh gitu Coba Kesulitan di Saat 3D modelingnya Tuhan Modelingnya sih gak ada masalah ya Cuman Masalahnya tuh pas lagi Pembuatan Pembuatan Ragingnya Oh gitu Raging itu apa ya? Raging itu kayak proses Ngasih tulang Oh iya 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 Nah itu udah bener ini ga ada monster apa? cari dong cari ke depan dong ga muncul pak ini ini saya lagi keluar ini turun ada mapnya ga? ada mapnya? ga ada ya? apa mana ya? terus 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 kesana enemy level terus 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 kok ga keluar pak? mana ya? belum lu pake jimat kali iya lu pake jimat kali lu kagak dia pake bacan kali ya pak? tuh dia, tuh dia tuh wuh shiit ini gimana ngelawannya? eh pak kok gampang kan tadi pi nya mega boss fight ya mega boss boss diatasnya boss lagi pak ini itu ada upin dipin ha 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 ini apa itu yang pake? itu apa? memang agak di persuit kontrolnya tapi sebagai sebagai tanda tapi sebagai gantinya tapi sebagai gantinya si pemain dapet dapet tambahan HP pak ini cuma nge spawnnya disini doang dia cuma nge spawnnya disini doang oke coba yang lain oke next next ya kita ganti mode coba ya pak nah kamu kalian berdua kan ngerjain ini kira-kira 4 sampe 5 bulan tuh ya untuk bikin game kayak gini butuh modal berapa? kita gak ada ya, gak ada modal hampir gak ada modal wah hampir gak ada modal modal pak ada modal ketemuan dimana gitu itunya yang mahal pak modal ketemuan yang mahal ini monster yang lucu nih pak yang kalo di cafe gak pesen itu pak gak enak pak kalo di cafe gak pesen gak enak yang gak usah di cafe lah pak di warung-warung mana kayak gitu warung indomie yang dari colok kan pak apa? oh gitu apa? oke coba saya bantu main pembuatnya yang suruh main ya main lah kalian itu ada golok, terus ada apa itu bola ada tanduki itu apa? itu tadi apa ya pak? sambil dijelaskan kuncil anak olf tadi ya pak berarti pak ada bangkunya pak lu lagi naro bangku sih itu nah itu tuh pak kalo dari sininya sendiri karakter intinya inspirasinya dari mana? inspirasinya sebetulnya orang aja dari warna-warnanya itu keliatan jadi warna itu kan merambangkan personaliti seseorang 2 cowok 2 cewek 2 cowok 2 cewek terus lainnya bisa diganti-ganti gak? cara gantinya gimana? cara gantinya mesti di lihat dulu jadi uang dari awal ini install aja nah mungkin tadi ada fitur yang belum di install ya jadi ini kan ada item jadi kita bukan bikin item itu x2 maksudnya dia punya 2 stock tapi si benda ini x2 kita udah beli 2x itu artinya efeknya 2x lipat misalkan dia ada benda A namanya namanya A gitu misalkan dia nambah 30 HP misalkan nah kalo misalkan kita punya 2 berarti 30 x 260 oke 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 jadi kalo rajin main makin jago ini pak ya iya jadi bukan itunya ada 2 pak lo ngerti gak pak? bukan barangnya ada 2 pak gue gak mau nolongin bodo banget serius ini saya ngomong ini mau yang mana? iya tapi kekuatannya itu maksudnya itu kayak level gitu loh pak upgrade, upgrade berarti semakin kuat tapi ada mentoknya gak? misalkan udah beli 6 tapi efeknya cuma ada 5 maksimal maksimalnya sih masih terlalu gede ya maksudnya masih di atas 99,99 99,99 jangan yang ini ya kurang ngeget saya cari yang lain aja deh itu tadi saya main endless orangnya bisa klepek-klepek gitu pak jalannya begini pak kayak gitu pak bukan lurus gimana diulang pak diulang tadi kameranya gak keluar tadi kameranya gak ngeliat kalo orangnya jalan gitu kayaknya kelepek-klepek gini pak kayaknya juga salah satu tantangan kan kalo tembak, tembak doang di jalan ya udah biasa oh jadi dia masih kelepek-klepek gitu ya pak oke kita tinggal sebentar nih coba langsung di mainkan aja oke mega boss lagi ini rilis 31 Mei ya eh 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 what eh 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 emang lama jalannya, emang lebih dilamain karena kan badannya gede iya badannya gede kan berat males deh jalannya coba Yovan bisa dijelaskan ini kalo pocong rigging mana yang susah ini kalo pocong, kalo pocong sih paling gampang karena dia ga ada tangan kalo yang lain tuh udah tangannya mesti ngikutin gerakan gitu kan oke udah ngomong-ngomong ga punya tangan ga nyambung juga pak kita mau iklan dulu ya di reload games on review oke balik lagi kita untuk yang terakhir kalinya hari ini biar kalian bisa tidur kan kalian udah pada mau tidur ya precisa bikin reviewnya kan tapi masi pada seru, komen tuh pak Makntap Adobe 4 cuma lolololololoi terus aja gini weka, weka, weka oke, kita bakal ngereview menurut rasa kita ya pak Iya Menurut rasa kita Evan ya Rasa kita yang pernah ada Ini poinnya gede nih kalo dimasukin ke reportnya Iya Jadi tolong diperhatikan ya Coba diperhatikan baik-baik ya Iya Coba yang pertama itu gimana Pak? Snowman Defender Snowman Defender Itu 8 Mei 2016 Pak rilisnya Itu ada di Android sama iOS nya ada Menurut lo gimana? Snow Defender, iOS nya ada? iOS nya ada? Snow Defender? Oh ga ada, belum ada Oh belum? Belum ya? Baru Android ya? Baru Android Oh masih dalam desktop ya? Gimana menurut lo Pak? Hah? Menurut lo gimana? Wah yang bagus Pak Gambarnya Mungkin konsepnya seperti itu Konsepnya seperti itu Nanti mungkin kedepannya bisa lebih di bagus lagi Gambarnya grafit dan segala macem ya Iya Terus kalo yang gue rasa Antara tembak-tembakan itu terlalu lama Pak Jadi kayak ada jedanya dulu Ada jedanya dulu Bukan cuma bikin review Jadi bikin apa dong? Kalo bukan review doang? Apa? Vidya Darmawan? Apa? Mainnya gede Gatau Pak Ya udah lah Pak Oke yang kedua tadi kita mainin World of Creators World of Creators World of Creators World of Creators Itu Card Game ya? Iya Card Game Cepet amat Iya parah banget nih Itu Kedepannya Mungkin bagus ya Itu tinggal grafik aja Pak Dipolesin dikit Ada gambarnya, yang mau desain nanti bisa dihubungin ya Tapi bagus, teru Oke, yang terakhir ada Necrolance yang tadi ya Necrolance Jadi itu mainan kayak tembak-tembakan pocong-pocongan, tuyuan-tuyuan Konsepnya bagus pak, jadinya bagus menarik Bagus, tapi bisa begini-begini ya pak Ya itu kok bukan lagi apa, tadi yang mana tuh pak? Tadi nggak ada pak, oh nggak ada ya Oh nanti kasih lihat ternyata Nah iya tadi itu bagus Oke, jadi Follow Follow Oh iya, kita mau promo ini dulu Jangan lupa ya, sebentar lagi ya bisa ya Sosmetenya Socs Itu ada di Twitter Twitter Socsbinus At Socsbinus Terus di Facebook Facebook ada Socsbinusunif Kalau kalian mau update-update Kalau mau tahu perkembangannya juga follow itu aja ya Di situ ya Oke, sudah cukup? Kita setan sebelum buat tadi Udah ada berapa orang tadi pak? Ada banyak 4 orang 1, 2, 3, 4 Iya ada 4 orang Eh 5 pak Tadi yang 1 sama 2 Ya 5 5 5 bener Jangan kapok-kapok datang kesini ya Bagi penontonnya ya Yang penontonnya Teman-teman Thank you, thank you udah mau datang Kalian adalah calon-calon penerus pencipta game lokal dari Indonesia Betul Lokal dari Indonesia itu gimana sih? Gimana pak coba? Pokoknya pencipta game dari Indonesia Semoga kalian klipernya makin bersinan Amin Sukses terus Sukses terus Oke terima kasih Terima kasih kepada Seluruh Dan yang kalian udah nonton di rumah Di kosan Di YouTube Terima kasih buat teman-teman dari SOC Ya Ya Bye Dadah sampai ketemu di episode selanjutnya Dadah Pak itu ada yang nanya ada dollar price gak pak? Gak ada ada dollar price Kita baca-bacain aja Nanti kita catat Kita catat Sampai jumpa 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 Sampai jumpa